Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabengs dan kali ini gue mau mencoba game yang kebetulan lagi free selama 2 hari dan sekarang sisa kurang dari ya kurang dari 16 jam ya free nya ya 16-18 jam dan ini adalah FIFA 22 gue tadi udah nyobain bukan tadi, dari kemarin ini gue udah nyobain sekitar main 15-16 jam tapi gue tertarik pas lagi main karir main karir guys tertarik asli dan gue udah bikin karakter gue namanya Banks, Nostabengs ya udah 15 gol posisinya center attacking midfielder attacking midfielder di daerah tengah lah ya entah nanti dikasih sama pelatihnya di tengah kiri, tengah kanan terserah ya dan ini dia umur 21 ya disininya ya disini bisa di edit edit juga atau first name Nostabengs segala macem ya kan atletik, tinggi badan, berat badan bisa diubah juga posisi midfielder attacking ini juga bisa diubah-ubah terus ini ya kalau mau diubah kepalanya macam mana ya kan alisnya, terus rambutnya, sepatunya ini animasi golnya oke ini gue tertarik sih ya kemarin nyobain match pas main karir wah seru juga main karir nih gue lagi main di tim Norwich Norwich City kenapa gak langsung di MU bang ke tim apa klub kesukaan lo MU nanti dapet jam mainnya berkini ya guys ya gak sering-sering ya dari tim bawah dulu lah nanti request transfer ya kan biar bisa dipindahin ke tim lain gitu 15 goal kompetisi record 32 project goal 31 18 matches goal goal in last 5 match 3 oke langsung let's go tapi disini buat naikin skillnya ada training nah kita bakal cobain dulu trainingnya add drill ada beberapa tapi gue biasanya tadi dari kemarin nih gue dribbling yang paling kanan dribbling mazzeh 1100 exp dapetnya ya kan bener gitu ya terus passing yang paling kanan juga 1200 exp add drill kalau shooting 650 exp doang set piece aja set piece 1200 exp jadi kita latihan dulu buat dapetin exp soalnya disini di game ini viva 22 di karir modenya ada skill 3 nya asli oke latihan dulu guys buat nambah-nambah exp skill ya baru main nyobain 15 jam guys baru 15 jam ya oke oke gak kena ini mainnya pake stick guys ya pake stick pake gamepad asik sip outstanding udah outstanding kan yaudah langsung aja buru-buru buru-buru gaming let's go 9 detik pas pertama main ini beda ya harus disetting dulu buat lari nendang shooting sama crossingnya beda dia beda dikit doang sih bisa diubah jadi apa namanya pas gue install game ini larinya pake RT bukan RB R2 gitu larinya gue pindahin lagi ke R1 atau di RT gitu ya ini gue pake sticknya sticklogy oke next latihan umpan gak masuk gak masuk dong kocak set good lari weh sus sip dapet there kurang lebih kalau ini ya apa namanya kalau menurut gue pribadi ya kalau dibandingin sama sama PES 21 jangan dibandingin sama AFOOTBALL 22 AFOOTBALL 22 bapuk parah kalau dibandingin sama PES 21 untuk gameplaynya ini 11-12 makanya gue cukup nyaman maininnya di VIVA 22 ini nyobain-nyobainnya walaupun di beberapa experience waktu on possession sama out possession gue lebih demen di PES 21 ya gak tau kenapa kalau grafik ya tentu saja ya dengan settingan ultra kalau VIVA 22 ya di atas di atas dari PES 21 tapi kalau buat gameplay ya gue gak tau kenapa masih lebih demen PES 21 ya ini pribadi ya pendapat gue pribadi woy pendapat orang beda-beda terserah woy kalian mau setuju mau gak terserah kalian woy play next drill gitu tapi kalau grafik ya bagusan ini kalau buat gameplay ya 11-12 tapi gue masih demen PES 21 gameplaynya lagian kan kalau PES 21 pakai mod GQWP juga oke kalau main single player PES 21 masih oke ya kan cuma kalau main multiplayer PES 21 udah kurang aso ya karena gue melihat di forum-forum ternyata banyak cita-cita guys cita-cita gak tuh banyak cita-cita jadi males main multiplayer PES 21 ya mending main multiplayer PES apa FIFA 22 oke lah set tendangan bebas disini rada ngesel tendangan bebasnya ngerahin dulu kan pakai analog mana berubah-berubah kadang salah salah ini karakter gue yang gue bikin bukan buat spesialisasi ini sih apa set di skillnya kan ada skill tree-nya buat ubah-ubah apakah masuk kesempatan terakhir Nosta asik perfecto oke si result si result si result oke level 15 gue overall 81 jadi gue pakai Norwich City nah ringan pertama langsung ya playmatch ya lawan arsenal sekarang oke akhirnya jadi kalau kalian main ini main karir mode kan kalian kan bisa edit pro tadi bisa ngubah posisi dari midfielder ke attacker atau segala macam setiap ganti posisi nanti kalian ngerestart lagi ya ngerestart ini kepercayaan dari keplatih kalian jadi kalau di posisi baru nanti kalian dikasihnya apa namanya mainnya nggak nggak dari starting 11 nggak dari awal tapi dari babak kedua biasanya ini gue udah dapet kepercayaan cukup ya untuk menjadi starting 11 nggak duduk di kursi panas kursi panas nggak nggak duduk di kursi cadangan oke let's go kita bakal mainin let's go let's go oke asik banks 15 gol premier league top score guys attacking midfielder tapi top score di premier league ya di PL and hello from East Anglia this is the scene here at Carrow Road I'm Derek Ray you're a commentator and along side providing all the tactical analysis is Stuart Robson and very much looking forward to bringing you action from the premier league it is Norwich City versus Arsenal well Derek when looking forward to this game and can target 9 let's go disini ada lingkaran merah di musuhnya kita dekat-dekat lingkaran merah itu biar gak out of possession let's go next wey maju dong oh tuh enak tuh ada sedih gak apa-apa gak apa-apa semangat semangat disini kalau mau ngerebut bola L2X tapi gue pindahin jadi R2X kalau jaraknya lagi straight gitu lurus enak ngerebutnya abu muter disini juga ada nilainya setiap kita ngasih passing bagus crossing bagus atau nge-golein atau assist atau nge-block interception dapet ini dapet nilai nah tuh dapet gimana waduh penalti guys apakah gue yang akan mengambil enggak gue belum pernah dapet penalti belum pernah karakter gue yang ambil penaltinya kayaknya si ini Rasica namanya Rasica kayak biasanya ngambil apakah Rasica Rasica iya bener kayaknya Rasica ayo golin let's go brother brother good good Rasica jadi target gue dapet overall rating di play yang kali ini 9 tadi ya biar enchant nice block gue coba untuk iya terus bisa enggak ya lewatin Markway pencet selek buat beralih dari bola kameranya ke player kita kalau mau minta bola bisa pencet X segitiga atau bullet ya kalau kalian minta pencet X nanti dikasihnya ya short pass kalau kalian minta bolanya pencet bullet nanti dikasihnya lofted pass kalau pencet segitiga ya apa true pass seperti itu guys witz narinne Tuh enak tuh Good Dapet passing Dapet passing juga tuh Dapet assist Kenapa gue Milih posisinya Midfielder Karena gue demen memberikan assist guys Ya kalo bisa ngegoalin ya Ngegoalin juga Tuh Waduh Lari 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 Tuh Oh no Corner kick It'll be following the deflection Corner kick Can he deliver it with accuracy The danger is still there And in the end no damage done Yeah Masukin lah Masukin lah Wuh good Good Nostak Good Good game Asing Emangnya kalo grafik sih ya Bagusan inilah Daripada PS21 Well here we can see it again Look at the way glides past the defender To create space for himself And then what a finish That's been hit with such power and pace The keeper has no time to react It's a brilliant strike Well this is threatening to get out of hand Just look at the score line Waduh shit Langgaran dong shit Wah wah shit Wah shit Good Tipis 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 Lagi Sini Tomas now Aduh Well, not quite what he wanted to do with the pass Thanks Jite Lagi lari, enak-enak Eh, posisi, posisi Posisi gue tadi Tengah kiri Lari terus Isi dong depan dong Tuh Wuhuhuhu Bola muntahan, guys Selebrasi dong, wey Selebrasi, Nostak Asik Well, as you can see, the first wave is a good one But they can't react quickly enough to the second ball The keepers a bit unlucky, really And this is turning into something Aduh, jatuh juga Bangun, doi Kamir, kamir Tuh Wuhuhu Hat-trick gak tuh Hat-trick gak tuh Asik Wihdeh Cuacahnya mendung, guys Well, here it is again He goes past the marker So easily with just a drop of the shoulder And when he gets onto it He decides to go for power It's a really emphatic finish Which gives the keeper no chance Let's go Tuh Hmm Dia mau upan itu Tapi kurang enak Umpannya 5-0 Kita let's go ke babak kedua Interception the ball Kurang 3 lagi Baru 1 Ada objektifnya juga, guys Buat nambahin XP Weh Kartu kuning Tumanya seperti Waduh Gua, tendang apa ya? Dari jauh ya? Coba enak apa? Jangan Waduh, gak jadi Soalnya skill gue Gue naikinnya ini, guys Dribble Passing Sama pace speed Sama selarasi Let's go Let's go Jatuh dulu si Jatuh dulu si Dosta Waduh, jatuh lagi Waduh, jatuh lagi Waduh, jatuh lagi Skor gue gak tuh Udah mentok 10 Skor objektifnya Waduh, jatuh lagi We always enjoy Bringing you live action On EA TV And Premier League action Coming up Yes It's Norwich City Facing Crystal Palace Waduh, waduh I'm really looking forward to that Two entertaining teams In what should be a really feisty affair Lari bang, bang Lari bang Pemain gue udah cukup lelah ternyata Ayo, Kroll, Kroll Sini, Kroll Aduh Let's go Waduh, Nosta Waduh, goyang-goyang Balik-balik ke posisi Dipegangin orangnya Tarik kaosnya He tried to play advantage But it didn't accrue Really good diving save It lets to go short Saka Nice Really good authority of tackle Throw in here And the cross is very much on Granit Jacker Part 8 And they could face difficulties here And the keeper was up to the task They decided that now is the time to go to the bench The corner played into the box And the danger clear And the danger clear Another great challenge Free kick here Wow, yang marah And he does produce the yellow card And it certainly deserves the yellow It's a poor challenge You have to say Matthias Norman Hanley Banks Radu And the other And the other It's with Hutchinson Norman Could be threatening Targets available Cross jumps in But it's actually ended up being easy meet for the keeper And just receiving news of a goal at the Etihad Alex Scott What can you tell us? Yeah Another goal for Leicester City They now lead 3-2 with 76 minutes played Thanks as always to Alex Scott Laaaaaah Que man Both managers deciding This is the time to change things around Both teams going to the bench Partey Well, great read there to intercept Well, this is certainly the home of live football EA TV And looking forward to bringing you more action from the Premier League It's Arsenal facing Wolverhampton Wanderers Thomas Partey Bukayo Saka Now, Lacazette Saka Nice Waduh, gak kena Well shown inside But ultimately, upper cul-de-sac Well, it comes down to the final 5 minutes I'm gonna get the ball out of here Well, news coming through of a penalty in one of the other matches And Alex Scott can fill us in Yeah, it was a penalty for Manchester United It was great technique Top corner Can he do it? Nice 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 Well, if there were any lingering doubts about the outcome Surely they now have been removed Parsi An attack full of promise Wow Good game, well player Match rating 10, asis 1, gold 3 Oke guys, kalau begitu, thank you for watching Ini gue nyobain aja FIFA 22-nya Jadi ini game-nya, FIFA 22 Good game, well player game-nya Tapi akan ketemu lagi di video selanjutnya juga Dengan gue Nostabengs Dan ya, thank you for watching Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Kita akan ketemu lagi di video-video game lainnya Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian semua Dan gut game, well player